Halo assalamualaikum kembali lagi video aku nah bunda kali ini aku mau bikin ayam gepuk yang simple banget cara bikinnya tapi enak banget rasanya langsung aja kita rebus dulu dagingnya selama kurang lebih 20 menitan ya nah ini udah selesai kita rebus langsung kita potong-potong tipis-tipis sesuai selera seperti ini nah nanti setelah kita potong langsung kita tumbuk ya atau dikepuk-kepuk gitu pakai ulekan biar nanti bumbunya makin meresap untuk bahannya udah aku tulis semua di atas tadi ada bawang merah bawang putih ada kemiri ada ketumbar kemudian ada penyedap rasa ada garam ada santan juga nanti kita masukin terus kita ungkep ya kurang lebih satu jaman atau bisa pakai presto ya cuman ini enggak pakai presto pun hasilnya empuk dan beneran emang enak banget pokoknya bunda wajib banget cobainya jadi nanti setelah masak setelah selesai masak kita tinggal goreng jadi untuk stoknya kita bisa taruh di kulkas kalau besok pengen makan nggak ada lauk tinggal goreng dagingnya gitu deh ini tuh cocok banget lah pokoknya yang punya anak kecil terus yang kerja bisa bawa bekle juga pakai ini ya Nah dagingnya tuh seperti ini terus kita ambil ulekan langsung dikepuk-kepuk kayak gitu ya nah seperti itu hasilnya kayak gini nanti kita akan lakukan sampai selesai dan nanti siap kita hingga ungkep lagi nah ini untuk potongannya itu terserah Bunda ya mau bentuknya gimana juga terserah yang penting tipis agak tipis gitu dan pipih ya Hai nah ini akan kita lakukan terus sampai dagingnya itu habis nah untuk cara bikinnya itu juga simpel banget bun ini bumbunya langsung kita blender aja ya Hai nah setelah itu kita akan susun dagingnya satu persatu seperti ini ya kita susun yang rapi terus nanti bumbunya baru kita masukin Hai nah kita masukin dulu semua dagingnya ya Hai nah ini udah masuk semua langsung kita siram bumbunya yang tadi yang udah kita blender jangan lupa kita tambahin ini aku pakai ketumbarnya yang bubuk aja langsung kita masukin ya ketumbarnya jangan lupa untuk garam kaldu daun salam langkuas kita masukin semuanya nah ini kita kocok dulu yang bekas tadi ya Hai nah ini kita masukin dulu garamnya untuk kaldu sapi nya itu terserah Bunda ini aku pakai satu sendok makan yang kita masukin kaldu nya gula merahnya pakai dua ya tapi kalau misalkan dirasa kurang manis bisa nanti ditambahin lagi nah ini kita tambahin airnya itu bukan air biasa ya bun air yang bekas rebus daging tadi kita masukin satu bungkus santan karak terus kita udah langsung kita rebus ya Hai Nah setelah kita masukin semua ini kita aduk-aduk sebentar aja langsung kita masukin kita tutup sampai mendidih nanti ya kalau udah mendidih kita tunggu dulu sampai airnya itu bener-bener nggak ada nah kita tutup seperti ini nah ini tuh udah menyusut ya airnya tuh ini tuh bener-bener empuk banget pokoknya temen-temen wajib cobain deh resepnya ini tinggal tunggu bentar lagi langsung kita matikan kita siapkan untuk proses menggoreng dagingnya ini ya tinggal digoreng aja lalu kita makan pakai nasi anget udah nggak pakai laut apapun juga jadi makan ini nah ini dia untuk hasilnya ini udah siap digoreng dan bisa buat bekal anak ke sekolah ini aku udah siapin juga untuk penggorengannya langsung kita masukin aja dagingnya ini aku mau goreng dagingnya sedikit dulu nanti kalau misalkan kurang tinggal goreng lagi biar nggak mubazir Nah gimana proses buatnya gampang ya punya dan simpel banget karena kita kan habis acara kurban kemarin jadi yang masih ada sisa daging kurban bisa dibikin menu kayak gini yang awet dan tahan lama pokoknya ya nah aku mau goreng segini aja jangan lupa nanti dibalik ya dan aku mengucapin buat temen-temen semua terima kasih yang sudah menonton video aku dari awal sampai akhir jangan lupa untuk tekan tombol like komen dan subscribe ya semoga video aku bermanfaat oke kita akan lanjutkan lagi untuk proses menggorengnya ini aku gorengnya enggak yang garing-garing banget karena ada anak kecil ya masih umur 4 tahunan jadi nggak terlalu yang kering-kering biar nggak terlalu alat nanti ya Nah jadi seperti ini aja gorengnya kita balik-balik Hai terus nanti kita angkat dan langsung siap dihidangkan happy cooking dan selamat mencoba ya Bu selamat menikmati